Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar semoga hari ini teman-teman baik-baik saja ya diberikan rezeki yang baik dan kemudahan dalam segala urusan Oke di konten kali ini saya akan membahas dari sepatu Jordan 13 retro ya Hei God game ini awalnya tahun berapa ya buatan 2013 kalau nggak salah jadi teman-teman ini sepatu Jordan 13 retro ada banyak ya yang jual di media sosial lah semisal Instagram untuk yang second-second nya jadi di video kali ini saya akan share kepada teman-teman terkait ciri-ciri ke originalan dari fisik ya sepatu Jordan 13 retro retro ya retro dengan tipe Hei God game kalau nggak salah buatan tahun 2013 Hai seperti ini ya contohnya di layar video teman-teman saksikan saya akan close-up Hai dan ini ini adalah desain atau tampilan dari sepatu Jordan 13 retro ya Hei God game 2013 dan model ini banyak sekali eh dijual di Instagram ya di store-store yang menjual barang bekas atau sepatu-sepatu second dan ini bagian tampilan dari samping-samping kiri teman-teman bisa perhatikan Oke teman-teman itu tadi eh desain ya tampilan desain dari sepatu Jordan 13 retro eh tipe Hei Hei God game ini buatan tahun 2013 kalau saya tidak salah Hai dan yang akan saya tampilkan ini seperti contoh dalam video ini ini adalah sepatu Jordan 13 retro juga eh yang second teman-teman bisa lihat di layar video ini telah saya tampilkan dan ini yang tipe ini ya sepatu Jordan ini Jordan retro 13 ini banyak sekali tadi dijual di store-store sepatu second ya di Instagram sebagian tidak menulis keterangan originalnya sebagian ada yang bilang ini produk mereka original namun eh teman-teman sudah saya cek ada beberapa toko di Instagram ya terkait sepatu Jordan 13 retro ini dan saya cek ternyata itu tidak mirip atau ada perbedaan dari yang originalnya artinya sepatu tersebut yang dijual di media Instagram oleh akun akun atau store-store yang mengai yang menjual sepatu second artinya mereka menjual sepatu yang KW atau yang V atau palsu dari jadi disini di video kali ini ya saya akan memberikan ciri-ciri fisik satu ciri-ciri fisik untuk sepatu Nike Jordan konek pula sepatu Jordan 13 retro tipe Hei God game yang original bagaimana saya akan beritahu kepada teman-teman sesungguhnya ya untuk tampilan fisik sepatu yang berada atau yang yang bekas yang banyak dijual di media Instagram akun-akun yang atau store sepatu second kalau kita lihat dari fisik sepatu tersebut yang sepatu bekas khususnya ya di pembahasannya video ini jenis dengan sepatu Nike Jordan 13 eh maaf bukan saya ulang lagi bukan Nike ya sepatu Jordan 13 retro tipe Hei God game kalau nggak salah pembuatan tahun 2013 itu kalau kita lihat dari desainnya kebanyakan itu itu sama persis temen-temen itu hampir sama dan hampir sulit dibedakan original atau bukan atau fake teman-teman hampir sulit cuman ada satu yang mungkin temen-temen nggak ngeh atau tidak terlihat dari ciri-ciri fisiknya bahwasannya disinilah perbedaan antara yang original dan yang fake untuk sepatu Jordan 13 13 retro tipe Hei God game tahun 2013 apa itu bedanya Oke saya tunjukkan kepada teman-teman ini tampilan perbedaannya teman-teman bisa lihat karena fotonya sudah saya besarkan nah saya close up ya jadi penuh teman-teman bisa lihat di sini ada motif eh seperti bulat-bulatan yang dipres ke dalam bahan letter tersebut yang warna putih ya di panel samping kanan dan kiri dari sepatu Jordan 13 retro teman-teman bisa lihat di motif bulat-bulat tersebut pada sepatu Jordan 13 retro bedanya disini teman-teman perhatikan jahitan lubang-lubang pres-presannya untuk yang original dia hanya menggunakan 7 jahitan teman-teman bisa lihat nih ya di foto ya 7 jahitan di semua bulatan yang dijahit sebagai desain sepatu Jordan 13 retro Hei God game tahun 2013 ini teman-teman bisa perhatikan disinilah perbedaannya untuk sepatu yang fake teman-teman ya untuk sepatu yang fake ini kadang ada yang lebih kadang ada yang kurang dan bulatannya sendiri itu kadang tidak terlalu jelas bulatannya ada yang mereng ada yang tidak tidak fokus ya tidak fokus bulat sedangkan yang original itu hampir rata-rata semua kelihatan bulat hampir rata fokus dan yang pasti jahitannya itu benang jahitan yang membentuk pola bulat-bulatan pada desain sepatu Jordan 13 retro yang ada di panel samping kanan dan kirinya itu tujuh jahitan saja sehingga membentuk sebuah lingkaran jadi begitu ya teman-teman seperti gambar seperti ini saya tampilkan lagi teman-teman bisa perhatikan disini ada tujuh jahitan yang membentuk pola bundar atau bulat sehingga seperti semacam kalau kita lihat dari jauh seperti dipres ke dalam dan sesungguhnya desain ini dijahit jahitan itu ada tujuh sehingga membentuk lingkaran lingkaran itu ada tujuh jahitan dan membentuk buntaran motif bundaran ya lingkaran Oke teman-teman itu ciri-ciri pasti di sepatu Jordan 13 retro tipe He God Game tahun 2013 Oke teman-teman disini untuk di ciri-ciri fisik ini teman-teman bisa praktekkan kalau teman-teman mau beli sepatu Jordan 13 retro baik itu yang baru maupun yang seken khusus yang seken teman-teman bisa lihat nanti kalau teman-teman mau beli yang sekennya Jordan 13 tinggal minta fotokan untuk desain panel samping kanan dan kirinya jadi teman-teman bisa bandingkan kalau dia tidak tujuh jahitan berupa pola bulat-bulat yang berada di desain panel kanan dan kiri sepatu Jordan 13 retro tersebut berarti itu fake teman-teman berarti itu KW atau palsu demikian demikian ya teman-teman mohon maaf ini kalau ada kekurangan lancaran dari perkataan saya atau ada kalimat atau kata-kata saya yang kurang atau yang salah saya mohon maaf mohon dukungannya dengan cara di like di share tapi jangan copyright dan jangan lupa di subscribe tentunya agar channel ini kedepannya lebih baik Oke teman-teman semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami saya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua kita akan bertemu di konten atau video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih